Mahfud MD sebut banyak koruptor karena istri tidak baik, Susi Pujiastuti tidak setuju dan kecam. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, mengkritik tajam dan mengecam keras pernyataan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengenai banyaknya kasus korupsi akibat dari istri mereka yang tidak baik dan menekan untuk menghasilkan uang melebihi pendapatan. Susi Pujiastuti merasa tidak setuju sepenuhnya dengan pendapat Mahfud MD. Bahkan Susi Pujiastuti menyatakan tetap saja koruptor itu adalah suami yang bodoh, tamak dan jahat meski ada tekanan istri. Kritik Susi terhadap pernyataan tersebut diungkapkan melalui akun media sosialnya, Susi Pujiastuti, Senin, 18 Desember 2023, dilansir dari Tribun Jatang. Menurut Susi, kasus korupsi seharusnya tidak dihubungkan dengan gender atau jenis kelamin. Tidak selalu, Pak. Justru secara statistik pelaku korupsi lebih banyak adalah laki 2, Mahfud, ungkap Susi melalui akun media sosialnya. Susi mengakui bahwa secara data memang pria lebih sering terlibat dalam kasus korupsi. Namun, jika alasan penjahatannya karena desakan istri, menurutnya, itu menunjukkan bahwa pria tersebut bodoh, tamak, dan jahat. Kalaupun ada karena istrinya, berarti suami itu bodoh, tamak dan memang jahat, tambah Susi. Seperti diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengemukakan pandangannya mengenai korupsi saat berkunjung ke Kota Padang pada Minggu, 17 Desember 2023. Menurut Mahfud, peran perempuan sangat penting dalam membangun negara. Pertama-tama, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Apa artinya itu? Kaki ibu adalah tempat di mana anak menapak sehingga karakter anak sangat bergantung pada peran ibunya. Jika ibunya baik, anaknya pun akan baik, dan keduanya akan masuk surga, tutur Mahfud di Asrama Haji, Kota Padang. Namun, jika langkah-langkah ibu tidak baik, maka baik ibu maupun anaknya akan masuk neraka, lanjutnya. Lebih lanjut, Mahfud menyarankan agar para ibu meningkatkan pemahaman agama agar ilmunya dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga menyatakan bahwa perempuan merupakan pilar negara. Baginya, jika perempuan di suatu negara baik, maka negara tersebut akan mencerminkan kebaikan. Cawapres pendamping Ganjar Pranowo ini juga menyinggung mengenai banyaknya koruptor yang terjerat dalam kasus korupsi karena tekanan dari istri mereka. Ada yang mengatakan bahwa kaum perempuan adalah tiang negara. Perempuan adalah tiang negara, jika perempuan di suatu negara baik, maka negaranya pun akan baik. Jika perempuannya tidak baik, maka negaranya juga tidak akan baik. Di sini, kaum perempuan memiliki peran penting untuk ikut serta dalam membangun negara, ungkap Mahfud. Suami-suami yang terperosok dalam kejahatan ini mungkin karena istrinya tidak baik. Banyak koruptor yang sekarang mendekam di penjara karena tekanan dari istri mereka. Gajinya hanya 20 juta rupiah, tetapi pengeluarannya mencapai 50 juta rupiah yang menuntut dari suaminya, tambahnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.